Kan kemiskinan itu ada tukangnya, kemiskinan makro dan kemiskinan iklim. Ya untuk kemiskinan makro itu kita mengukurnya dari sisi pendekatan kebutuhan dasar minimal per kapitan. Kita mengukurnya dengan konsumsi bahan makanan dan bahan non-makanan. Ada 52 komuniti makanan, 51 komuniti non-makanan yang menjadi dasar pengukuran kita. Nah itu akan menentukan garis kemiskinan. Nah dari hasil survei itu kita akan mendapatkan berapa 5 penduduk yang berada di garis kemiskinan di bawah garis kemiskinan. Minimal pendapatan masyarakat yang beruntang ya Bu, berapa nih Bu yang memasukkan kemiskinan Bu? Untuk ademankan Barat itu sudah sempat kemiskinan per kapitan itu 400. Untuk kondisi September ya, data terakhir September 2018 itu 420, 831. Kupiah per kapitan per bulan. Paling sedikit ya Bu untuk kemiskinan kita ini berada di manji Bu. Kalau yang dari paling sedikit itu dari Kabupaten Sanggau ya, kedua kubur raya, ketiga kota Kortianak. Yang terendah ya, yang terendah. Yang tertinggi itu yang pertama Melawi, yang kedua Kanda, yang ketiga Ketapa. Kalau jumlah dari orang miskin di Kalimantan Mara masih berapa? Untuk jumlahnya di kondisi bulan September itu 369.730 juta orang. Ini ada penurunan atau peningkatan sih Bu dari tiga tahun terakhir nih Bu? Yang apa itu? Angka kemiskinan kita Bu? Untuk angka kemiskinan ya, kita lihat kalau untuk kondisi, ini kan September kan? Nah September 7,37. Terus kita di kondisi Maret 2018 itu 7,77. Nah September 2017 itu 7,86. Ada penurunan menurut. Terima kasih.